Selamat malam Romo Ramani dan Talia Namita, Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abidama Bab 5 pada malam hari ini, di hari Senin tanggal 7 November 2022. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Mungkin boleh dipimpin oleh Kohartono untuk membacakan nama Karapata sebelum kita memulai kelas. Pada Kohartono, saya silakan. Para Romo Ramani Kalian Namita sekalian, marilah sebelum memulai kelas, kita memberikan penghormatan kita kepada Pi'ratana, Buddha, Dhamma, dan Sanggha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambutu Bagawa Kudang Bagawantang Abi Wadih Sambutu Bagawantang Abi Sambutu Bagawantang Abi Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia satu, satu, satu. Terima kasih, Kong Hartono. Untuk selanjutnya, untuk memulai kelas kepada Romo Rubi, saya silakan. Terima kasih, Si Lucy, Romo Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersikap panjali sebelum diskusi dhamma kita pada malam hari ini kita lakukan. Kita akan bersama-sama memberikan penghormatan kepada guru-guru kita Sambutu Bagawantang. Namu ta sabagawato arahatu Sambutu Bagawantang Namu ta sabagawato arahatu Sambutu Dasa Namu ta sabagawato arahatu Sambutu Dasa Ya, selamat malam semuanya, Sukihotu. Senang sekali hari ini, hari Senin, tanggal 7, November 2022. Kita akan melanjutkan materi pelajaran Labidamata Sanggaha Bab 5 terkait dengan Witi Muta. Witi Muta itu adalah terbebas dari proses. Kalau kita bicara terbebas dari proses, maka kita berbicaranya adalah Pati Sandi, Bawangga, dan Cuti. Kalau kita bicara Pati Sandi, Bawangga, dan Cuti masih terkait dengan Kama, perbuatan. Nah, kita lanjutkan materi kita. Kalau kemahinggu lalu kita sudah berbicara tentang Kama dilihat dari fungsinya. Maka malam ini kita akan melanjutkan. Kita melihat Kama dari kan ada empat ya. Kita sudah bicara ada empat kelompok Kama. Empat kelompok Kama. Yang kelompok pertama minggu lalu kita bicara Kama dilihat dari fungsinya. Dari fungsinya. Mungkin teman-teman masih ingat empat itu apa saja. Siapa yang masih ingat empat fungsi itu? Satu, apa, Janaka Janaka Kama Apa itu Janaka Kama? Apa Janaka Kama teman-teman? Kama produktif. Kama yang produktif. Apa kita sekarang belajar ya? Kan kalau kita belajar kan kita bisa apa namanya mengingat daripada apa namanya lalu yang kedua adalah Kama yang sport yang mendukung. Kama sportif. Apa itu? Lupa tambah Kama Lupa tambah Kama Lupa tambah Kama Lupa tambah Kama Kama sportif ya Lalu yang ketiga apa? Lupa pilaka Apa itu Lupa pilaka? Kama Represif 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 ya Upa Pi Laka Kama Kama yang Represif ya Kalau yang terakhir Kama apa? Upa Gataka Kama Upa Gataka Kama itu Kama apa? Destruktif Menghancur Menghancur ya Upa Gataka Kama Kama Nah teman-teman sudah belajar ini ya Kemarin Kalau kita lihat dari fungsinya Nah malam ini Kita akan melihat Kama Kelompok Kama yang Kelompok Kama yang kedua Kama kita lihat Dari Kematangannya Kalau tadi ini bicara fungsi Apa namanya? Kicak Kama Kicak Kaman ya Fungsi dari Kama Nah sekarang kita bicara Kama dilihat dari Kematangan Ya dari Kematangan Nah kalau Kama dilihat dari Kematangan Ini kan gini Fungsi itu artinya Kicak Bahasa palingnya Kicak Kama ya Nah kalau kita lihat dari Kama Kematangan Ini kan Ada Garuka Kama Gitu kan Ada Asanya Kama Kita lihat ya Nah ini jadi Biar teman-teman tahu Sekarang saya menggunakan Spidol yang lain saja Nah kita lihat Karma yang dilihat dari Sisi Kematangan itu apa Ya Nah teman-teman Dan kelompok Kama ini Ya Adalah Kama yang dikelompokkan Seberdasarkan urutan Kematangan Jadi kita bicara ini adalah Urutan Kematangan Jadi kalau kita sudah lakukan Perbuatan ini Maka Urutan yang pertama Bisa jadi Kematangan Dan kalau kita pernah belajar Masih ingat gak kita belajar Proses Cita Witi Bentar ya Kita pakai lihat Cita Witi kita Kalau kita belajar di Cita Witi Ya teman-teman ya Kita belajar di Cita Witi Maka yang namanya Kama Kematangan itu Itu bisa dilihat dari Jawana 1 Jawana 1 Jawana 2 Jawana 3 Jawana 4 Jawana 5 Jawana 6 Jawana 7 Makanya kalau kita belajar Abidama melihat hukum karma Secara presisi Maka yang namanya Kematangan karma ini Kita pernah belajar Jawana 1 adalah Kematangan karma Di kehidupan saat ini Jawana 7 adalah Kematangan karma Di masa setelah Kedupan saat ini Dan di jawana 2 3 4 5 dan 6 Itu adalah Kematangan karma Yang terus berbuah Sampai kita Sebelum Sampai kita Parinibana baru selesai Nah jawana itu Bisa muncul Dari Pintu Pancang Indria Jawana bisa muncul Dari pintu Pancang Indria Pintu Jasmani Kesadaran-kesadaran Pintu Jasmani Bisa juga Dari pintu Kesadaran Pintu Batin Gitu ya teman-teman Makanya Kalau kita memahami Kita witi Tentang jawana Karena jawana itu Impuls dorongan Kama Maka kita akan Sudah bisa belajar Bahwa ternyata Ini akan sesuai Dengan proses Cita Witi Terkait dengan Proses kematangan Kama Nah jadi Teman-teman Kita bisa melihat Bahwa Kalau kita bicara Tentang Pakadana Pariaya Kama Itu Kama Bersakan kematangan Maka kita bisa melihat Bahwa Ada urutan Ada urutan Kematangan Dari Kama ini Nanti kita akan Lihat ada Kama Kama yang berat Ada Kama yang Apa yang Dekat dengan Kematian Kama yang Biasanya dilakukan Yang sering Biasa dilakukan Kama kebiasaan Ada karma Cadangan Ya Tapi nanti kita akan Bisa membedah Menurut Dama Sanggadi Dan menurut Kitab Abidamata Sanggadi Seperti apa Ya Nah kalau kita lihat Di antara Kama Kan kalau kita lihat Kama ini kan Urutan Berarti urutan kematangan Ya Ketika kita urutan kematangan Nanti Teman-teman akan ketemu Dengan Ada yang namanya Kama berat Garuka Garuka Kama Nah Garuka Kama ini adalah Karma yang berat Ya Kalau dia matang Dia matang Di kehidupan saat ini Gitu Ya nanti kita lihat Lalu ada Apa dia namanya Acinya Kama Ya Acinya Kama itu Kama Kebiasaan Ya Acinya Kama dulu Kita bicara nanti Ada Kama Berat Ada Kama Satu-satunya Kita biar bedanya Biar enak Biar teman-teman Nanti kita hapus dulu Kita ngomongin satu-satu Biar teman-teman Gampang Yang pertama Kita melihat Ada karma Yang sangat berat Nah kalau kita bicara Garuka Kama Garuka Kama itu apa sih Karma yang berat Karma yang berat Kenapa Karma yang Yang sangat tercelak Gitu kalimatnya Saya pakai warna merah Berat Gitu ya Sangat berat Karma yang sangat tercelak Bisa ini Bisa ya Karma Yang sangat tercelak Ya gitu ya Sangat tercelak Atau karma Atau bisa juga Pakai biru saya Atau Gitu kan Atau Sangat agung Gitu Kenapa bisa begitu Sehingga Agung buahnya ya Kita bicara buahnya Tidak Karena sehingga Tidak bisa dihindari Tidak bisa Dihindari Gitu ya Tidak bisa dihindari Oleh karma-kama lain Jadi nanti ada urutannya Ini nomor satu Ya Kalau nanti ada acinya Kama Ya Ada kama Nanti sampai karma Yang tidak matang Gitu ya Nah itu kita bisa lihat Bahwa karma ini Kalau berbuah Baik itu buruk Atau baik Itu tidak bisa terhindari Ya Nah jadi teman-teman Bisa lihat disitu Nah Nanti akan terpunuh Apa karma ya Apa karma yang sangat Tercelah dan sangat Karma yang Berat sekali Apa karma yang Sangat tercelah itu Apa kita nanti lihat Ya Jadi teman-teman Bisa dibayangkan Begitu ya Nah Karma ini Bisa saja Dikategorikan Sebagai Garuka karma ini Bisa saja Orang menyebutnya Sebagai Apa ya Karma yang lebih tinggi Misalkan karma yang Sangat baik Karma yang lebih tinggi Karma yang lebih terbut Sebagai Mahagatakama Ya Kalau yang ini Namanya yang sangat tinggi Ini adalah Mahagatakama Kita pernah belajar ya Ada kelompok Yang namanya Mahagatakita Maha itu besar Gata itu pergi Pergi ke tempat yang besar Kalau kita bicara Mahagatak Tentu ini adalah Adalah Apa namanya Karma yang Akan menghasilkan Di alam Di alam Alam Dewa Alam-alam Brahma Ya Sementara Sekamah yang Sangat kecil itu Kalau dalam Masa apa yang Namanya Panca Ada lima ya Lima perbuatan buruk Panca Anak Panca Nan Tarya Nan Tarya Pancanan Tarya Kama Apa itu Pancanan Tarya Kama Ini ada lima Perbuatan buruk Yang sangat besar Tapi nanti Kalau ditambah Di abidama Ada satu lagi Pake merah Saya Ada enam Ya dari Terantinya Namanya Kalau Pancanan Tarya Kama Itu kan Kalau nanti Bumi ini Hancur Dia bisa saja Nanti Apa namanya Kita akan masuk Ke Alam Singgah Yang disebut Abasara Tapi pada Ada satu lagi Pandangan Apa namanya Perbuatan yang Sangat buruk Yang Garuka Kama Jika kita memiliki Yang namanya Niyata Oh Jangan pake merah Kalau pake merah Jadi takut Ntar malah Kita pake warna Orange Ada yang namanya Niyata Niyata Pasti Mica Diti Pandangan Salah Nah Niyata Mica Diti Itu Kalau kita punya Pandangan Salah Kita lihat Satu-satu Kita akan lihat Kalau teman-teman Nanti memahami Tentang Kama Berat Yang paling Baik Kama Yang pertama Kita bicara Tadi kan Karena Kakaotan Kama Kan ada Dua Kama Garuka Kama Berat Yang Baik Kama Berat Yang baik Dan kita Bilangin Namanya Kusala Garuka Kam Gitu ya Kusala Garuka Kam Kalau kita Lihat Ada Kama Berat Yang Sangat Baik Ini Ada Delapan Jenis Parameter Ada Delapan Kama Berat Yang Sangat Baik Ada Delapan Delapan Kama Berat Kama Berat Ada Delapan Yang pertama Kalau kita Lihat Isinya Adalah Yang pertama Ini adalah Empat Jana Empat Jana Materi Halus Kita melihat Empat Jana Ini dari Sisi Suta Bukan Nabi Dama Kita melihat Sisi Suta Lalu Yang kedua Adalah Empat Aru Pajana Empat Aru Pajana Ini adalah Kalau kita Jumlah Empat Sama Empat Ada Delapan Kama Bukan Kama Yang Mengkondisikan Kalau teman-teman Masih ingat Kita Lihat Misalnya Di materi Kitabab Satu Kita Lihat Baik-baik Kalau Jum Kalau Ini Bisukan Berarti Teman-teman Kalau teman-teman Berbuat Teman-teman Kalau Lihat Perbuatan Baik Yang Disebut Sebagai Ini Adalah Perbuatan Disebut Sebagai Rupa Wacara Jana Kalau Di Abidama Ada Ada Lima Kesadarannya Karena Kesadaran Jana Dua Dan Jana Tiga Ini Jatikan Jana Yang Sama Sebenarnya Gak Apa-apa Kita Bilangnya Di sini Jadi Kita Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau Teman-teman Melakukan Sebuah Perbuatan Baik Yang Disebut Jana Pertama Jana Pertama Ini Adalah Witaka Wicara Piti Suka Ekagata Sahitang Patamajana Kusalacitang Artinya Teman-teman Ketika Berbuat Baik Di sini Teman-teman Berbuat Baik Di sini Nanti Kalau teman-teman Bisa Mempertahankan Perbuatan Baik Ini Sampai Kita Meninggal Dunia Atau Cuti Maka Secara Otomatis Setelah Kehidupan Saat Ini Anda Akan Menerima Buah Karmanya Yaitu Anda Kalau Anda Bisa Mencapai Jana Maka Kesanan Batin Anda Kan Begini Jana Satu Wicara Anda Tidak Di sini Waktu Anda Berbuat Baik Melakukan Meditasi Di sini Waktu Anda Meditasi Sebelum Mantai Mencapai Jana Di sini Tapi Setelah Mantai Mencapai Jana Ini Jadi Muncul Di sini Ini Ilang Nah Ini Adalah Hasil Ketika Anda Melakukan Perbuatan Jana Ini Anda Punya Kesanan Yang Sangat Manfulness Dan Ketika Anda Nanti Sampai Menjelang Kematian Mampu Mempertahankan Jana Ini Maka Anda Akan Dilahirkan Di sini Ini Adalah Alam Brahma Jana Pertama Nah Kalau Teman-teman Pernah Belajar Di Lima Kemarin Kita Terkait Dengan Terkait Dengan Apa Namanya 31 Alam Kehidupan Maka Jana Klima Jana Pertama Itu Adalah Alam Brahma Ada Alam Brahma Ada Baram Purohita Ada Mahabrahma Ini Adalah Alam Pari Saja Purohita Dan Mahabrahma Alam Brahma Pari Saja Brahma Purohita Mahabrahma Adalah Alam Jana Satu Alam Jana Satu Ini Artinya Kalau Anda Bisa Lahir Di Alam Jana Satu Anda Harus Punya Jana Pertama Dan Anda Harus Bisa Mempertahankan Jana Pertama Itu Sampai Anda Cuti Meninggal Dunia Kalau Anda Bisa Mempertahankan Perbuatan Jana Pertama Ini Sampai Menjelang Cuti Maka secara Otomatis Anda Akan Dilahirkan Di Alam Brahma Jana Satu Tadi Pari Saja Purohita Atau Mahabrahma Tergantung Parami Yang Anda Lakukan Sehingga Dia Menjadi Karma Baik Yang 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 Sini Adalah Jana Dua Sorry Ini Adalah Jana Dua Hasilnya Ini Juga Jana Dua Ini Jana Tiga Dan Ini Jana Empat Jadi Inilah Yang disebut Sebagai Rupa Wacara Jana Yang Arupa Yang ini Yang Arupa Hasil Ini Perbuatannya Setelah Meninggal Perbuatan Meninggal Maka Yang Disini Lahir Disini Yang Ini Akan Lahir Disini Yang Ini Akan Lahir Disini Yang Ini Akan Lahir Disini Jadi Kita Bisa Melihat Disini Ternyata Ini Termasuk Sebagai Karma Baik Yang Berat Sebagai Kusala Garuka Karma Karma Yang Lebih Tinggi Dar Karma Lebih Tinggi Dan Tidak Memberikan Buah Apabila Terjadi Kemerosotan Pencapaian Jana Jadi Kalau Anda Misalnya Mencapai Jana Di sini Tiba-tiba Anda Tidak Mempertahankan Jana Sampai Menjelang Kematian Anda Merosot Jana Anda Anda Karena Anda Lalai Karena Anda Mungkin Males Lalai Itu Pamada Karena Pamada Misalnya Atau Karena Adanya Dama-dama Yang Dama-dama Perintang Muncul Lagi Pancaniwarana Pada Saat Meditasi Itu Kamacanda Bia Padat Dinamida Daca Kukuca Maka Wicikica Maka Ketika Anda Memasuki Jana Tersebut Anda Tidak Bisa Mencapai Jana Dan Apa Yang Terjadi Ketika Ini Menjadi Perintang Maka Menjadi Pemotong Pencapaian Jana Yang Yang Kamacanda Tadi Kamacanda Bia Padat Dinamida Udaca Kukuca Dan Wicikica Itu Menjadi Kama Perintang Atau Kama Perintang Sehingga Anda Tidak Bisa Mencapai Jana Yang Mestinya Anda Meditasi Di Sini Bisa Melewati Lima Rintangan Ternyata Rintangannya Muncul Sehingga Anda Tidak Mencapai Jana Karma Yang Tersebut Bisa Tidak Bisa Misalnya Ketika Anda Makin 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 Ternyata Menjelang Kematian Anda Tidak Bisa Mempertahankan Jana Pertama Tadi Maka Anda Tidak Mungkin Akan Dilahirkan Di Alam Brahma Brahma Satir Parish Purahita Dan Mahabrahma Ini Anda Bisa Lahirnya Di Satu Alam Manusia Dan Enam Alam Dewa Tetapi Kalau Anda Bisa Mempertahankan Dan Tidak Merosot Jana Anda Di Satu Atau Di Dua Atau Di Tiga Atau Di Empat Atau Di Alam Rupa Satu Rupa Dua Rupa Tiga Rupa Empat Maka Secara Otomatis Anda Akan Mengikuti Alam Ya Akan Mengikuti Alam Gitu Ya Teman Teman Ya Kalau Karma Tidak Lebih Tinggi Dari 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 Kewarga Mahagata Gitu Ya Ya Tidak Lebih Tinggi Dari Kewarga Mahagata Maka Menjelang Kematian Dia Tidak Mungkin Bisa Lahir Ya Jadi Jana Ini Nanti Ya Teman Teman Ya Kalau Kita Bicara Jana Ini Teman Teman Ya Jana Ini Teman Teman Ya Pencapaian Jana Ini Ini Nggak Ya Pencapaian Jana Ini Nanti Teman Teman Akan Tahu Bahwa Pencapaian Jana Ini Apa Ya Kalimatnya Kemunculan Akan Kelihat Tepat Kita Apa Namanya Bisa Melihat Dari Proses 4 Kemarin Ketika Seseorang Mencapai Jana Bagaimana Prosesnya Begitu Ya Teman Teman Nah Sekarang Kita Lihat Yang Namanya Karma Yang disebut Karma Berat Tapi Yang Aku Salah Ya Yang Kedua Kita Bicara Yang B Adalah Karma Berat Tapi Yang Aku Salah Yang Tidak Baik Karma Berat Tapi Yang Tidak Baik Yang Tidak Baik Atau Diserot Sebagai Aku Salah Ya Garuka Kama Kalau Kita Bicara Aku Salah Garuka Kama Maka Maka Teman Teman Ada 6 Kama Buruk Kalau Ini Kan Ada 8 Maka Ini Ada 6 6 Perbuatan Yang Sangat Tidak Baik 6 6 Oropeti, jadi mungkin pembunuh, panatipata weropeti. Jadi matarang mamah, ibu, jiwitang oropeti, membunuh ibu namanya. Kalau ini membunuh ibu kandung, ibu kandung itu membunuh ibu kandung. Ini ada membunuh di sini. Kalau membunuh ibu kandung, maka secara otomatis di kehidupan saat ini, ini berlaku hanya untuk dalam manusia. Kalau alam binatang, misalnya binatang membunuh ibunya, itu enggak termasuk. Ini termasuk dalam manusia saja. Matarang jiwitang oropeti, membunuh ibu kandung. Itu bisa lahir dalam neraka, langsung ke pontan. Lalu ayah itu pitarang. Ayah itu pitarang. Kalau ibu adalah matarang, sama jiwita, oropeti. Ini adalah membunuh ayah kandung. Membunuh ayah kandung. Lalu yang ketiga, ini yang penting. Sama, arhat bisa dibunuh. Siapa misalnya, yang hanya sama-sama muda gak bisa dibunuh. Jadi araha, arahantang. Arahantang jiwita oropeti. Ini adalah membunuh seorang arahat. Nah, yang susah adalah yang ini gak bisa dibunuhin di sang Buddha. Kita bilangnya dutena. 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 Citena. Tata gata. Tata. Gata. Sa. Tata gata. Lohitang. Lohitang upadeti. Upadeti. Itu bahasa palingnya ya. Yaitu dengan pikiran jahat, menyebabkan darah, tata darah keluar. Kalimatnya begitu. Kalau sekarang namanya melukai seorang sama-sama muda. Tetapi sebenarnya dengan pikiran jahat gitu ya. Dengan pikiran jahat. Kalimatnya begitu. Menyebabkan darah tata gata keluar. Keluar. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima adalah Sangga. Memecah belah sangga nih. Sangga. Sanggang. Bidanti. Binda. Bin. Sanggang bindanti. Apa itu? Memecah belah sangga. Ingat ya. Memecah belah sangga itu hanya bisa dilakukan oleh seorang sangga ya. Kita umat awam gak bisa pecah belah sangganya. Tapi kita bisa mengkondisikan sangga jadi terbelah bisa. Nah ini yang terakhir yang tadi saya sampaikan sama teman-teman. Ada yang namanya niyatang. Nia tang mi caditi. Apa itu miyatang mi caditi? Memiliki pandangan salah. Atau begini kalimatnya. Di saat yang tepatnya ya. Di saat kematian. Di saat kematian. Memegang teguh. Memegang teguh. Pandangan salah. Pandangan salah dengan nasib yang sudah pasti. Artinya dia menolak. Kenapa dia punya pandangan salah? Karena dia menolak hukum. Hukum kama. Ini contoh ya. Jadi kita puji bilangnya begitu. Kalau Anda menolak hukum kama. Anda gak percaya sama hukum kama. Maka Anda akan memiliki pandangan. Ni yata mi caditi. Nah sekarang kita lihat teman-teman. Kita lihat ya. Ada lima kama yang keji ini. Atau lima kama yang tampa antara. Namanya tampa antara itu anantariya kama. Apabila seseorang melakukan ini ya teman-teman sekalian. Maka salah satu dari perbuatannya. Akan menjadikan seseorang. Lahir di alam neraka. Akan alam neraka. Jadi Anda bisa bayangkan. Walaupun kalimatnya ya. Walaupun Anda punya kesaktian. Seperti kayak Dewata Data. Anda masih punya pandangan salah kan. Dewa Data melakukan apa? Melakukan Dutena, Citena, Tathagatasa, Lohitang, Upadeti. Ini siapa yang melakukan sang Buddha. Dia kan punya niat untuk menyakiti sang Buddha kan. Ingat ya sang Buddha tidak bisa dibunuh. Ini biku Dewa Data. Gitu ya. Bante Dewa Data. Bante Dewa Data ini dia melakukan karma yang, karma produktif yang akhirnya bisa membuat dia kehilangan semua jana sampai menjelang akhir. Jadi kehidupan dia itu dia kehilangan sebuah jana. Dan tapi pada saat dia menjelang kematian, padahal salah dia enggak ada nih. Niyata sangga yang menjadi tinggal. Dia ngapain? Dia malah mengucapkan budang saranangga cami, damang saranangga cami. Sanggang saranangga cami ya. Jadi Anda bisa bayangkan, dia juga melakukan apa? Melakukan sangga disesa. Betul enggak? Sangganang bidendati. Biku Dewa Data kan melakukan itu kan? Nah teman-teman, siapa yang pernah melakukan perbuatan buruk? Contohnya siapa? Ini yang melakukan pitarang jiwita uropeti adalah Raja Ajata I. Raja Ajata I. Kalau kita bicara aja Raja Ajata I. Setelah dia membunuh ayahnya, ingat ya kalimatnya ya. Kalau seseorang yang membunuh orang yang dicintai atau membunuh apapun, maka setiap malam dia ketakutan. Raja Ajata I baru merasa tenang ketika dia mendengarkan khutbah yang disebut Samana Palasuta. Manfaat dari menjalankan kehidupan sebagai Samana. Jadi kita tahu ya teman-teman ya. Nah kalau seseorang melakukan ini, ini dua orang ini kan Raja Ajata I dan Biku Dewa Data, mereka sekarang ada di neraka, neraka Awichi. Dan kita pernah belajar neraka Awichi itu usianya neraka yang paling Awichi. Karena buah karmanya yang telah dilakukan langsung matang di kehidupan. Jadi karma-karmanya ini akan berbuah di alami oleh kelahiran. Dia akan langsung melahir di alam yang penuh dengan penderitaan. Tidak ada karma lain yang bisa menghalangi kemunculan buahnya. Karena dia tidak ada karma lain yang menghindari kemunculan buahnya, maka dinamakan adalah karma tanpa antara. Karena karma tanpa antara ini maka tidak ada kelahiran yang menyelak di antara kehidupan di mana karma tersebut diperbuat. Kalau Anda berbuat hari ini, kalau mau pertanyaannya kita misalnya melakukan semua lima perbuatan buruk ini, mana yang paling berat? Jadi lima perbuatan buruk ini mana yang paling berat? lima ya, enam deh ya. Kalau nanti ini enam, ini di skip misalnya. Yang paling buruk adalah sanggang bidanti. Itu perbuatan yang sangat buruk. Tapi teman-teman harus tahu, tidak semua, saya kasih dulu ya di sini. Saya pakai warna ini. Tidak semua niatang micaditi ini menghasilkan kelahiran yang sudah pasti, tidak semua orang yang punya pandangan salah ini, tidak semua jadi karma berat. Tidak semua. Itu ya teman-teman. Kalau kita bicara begini, kita bicara begini ya. Dari enam perbuatan aku salah garuka kama, kalau kita lihat berdasarkan urutan kematangannya, lima karma yang berat ini, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima karma keji yang pertama. Jadi, ini yang lima ini kalau sudah diperlakukan, jadi karma yang berat. Jadi karma yang berat. Sedangkan yang namanya niatang micaditi, pandangan salah dengan pandangan salah, dia akan menjadi karma yang berat apabila seseorang memegang teguh pada saat sampai menjelang kematian. Misalnya saya punya pandangan salah terhadap hukum karma, tapi selama saya hidup sebelum menjelang kematian, saya berbuat baik, saya belajar dhamma, meningkatkan dhamma, ternyata pandangan salah tentang hukum karma saya lenyap. Ini tidak akan mengkondisikan kita lahir di alam-alam penderitaan. Jadi yang disebut niatang micaditi adalah kalau ini bisa menjadi karma yang sangat berat apabila seseorang memegang teguh pandangan salah ini hingga saat kematiannya. Sampai kita lihat ada proses kognitif yang menjelang yang namanya cuti meninggal dunia. Kenapa bisa begitu? Karena dia telah memegang teguh pandangan salah. Karena dia sudah memegang teguh pandangan salah, maka dia disebut sebagai perbuatan yang sangat berat. Yang disebut aku salah, gak doang ke kamu. Jadi jelas ya, tidak semua, tidak semua, tidak semua, apa namanya, kelahiran ini. Kalau kita bicara tidak semua pandangan salah, maksudkan kelahiran yang sudah pasti. Tidak semua kelahiran ini maksudnya bisa lahirkan di alam apa ya. Sekarang ada begini, kita tahu ya di dunia ini kan banyak berkembang aliran-aliran spiritual. Banyak ada yang mengajarkan bahwa hidup itu abadi, kekal. Apakah ajaran itu pandangan salah? Tapi mereka juga mengajarkan perbuatan baik. Yang akan membawa mereka kepada kesurga atau kehidupan yang abadi. Betul gak teman-teman? Di luar buddhism kan ada juga orang yang punya pandangan salah di luar buddhism bahwa hidup ini adalah kekal, surga adalah kekal, dan sebagainya. Dan mereka juga mengajarkan surga dan neraka. Betul gak teman-teman? Tetapi dari dengan demikian, apakah mereka itu jalan-jalan salah? Enggak juga. Kenapa? Karena tadi yang disebut sebagai niyata, niyata micah diti adalah dia tidak mengerti hukum karma. Kalau dia menganggap ada surga yang kekal, ada neraka yang abadi, tapi dia tahu bahwa orang bisa masuk surga karena kebaikan, orang bisa masuk surga karena neraka, karena keburukan, maka pandangan ini disebut pandangan disebut kiria wadah. Nah pandangan kiria wadah ini adalah ajar. Kalau kita lihat begini, berarti ajaran ini tidak menolak tentang kerjanya hukum karma, kan? Karena orang berbuat baik pasti masuk surga. Orang berbuat buruk pasti masuk neraka, gitu kan? Tapi walaupun mereka punya pemahaman bahwa surga dan neraka itu abadi. Jadi teman-teman sekarang yang pasti, apa sih itu niyata micah diti? Kita harus lihat ya. Jadi yang disebut sebagai niyata. Niyata micah. Diti. Gitu ya. kalau kita lihat niyata micah diti adalah ada tiga pandangan menolak cara hukum kerjaman. Ada tiga cara dia menjadi niyata micah diti karena ada tiga cara mereka menolak. Mereka menolak. menolak apa? Menolak cara kerja karma. Itu ya teman-teman ya. Cara menolak karma. kalau mereka menolak cara kerja hukum karma maka mereka pasti akan dilahirkan di alam neraka. Ini pasti alam neraya. Neraka ya. Karena mereka menolak hukum karma itu. Ada tiga. ada tiga pandangan yang pertama ada tiga pandangan yang pertama adalah pandangan ahetuka ahetuka ahet itu tanpa akar ya ahetuka ka itu adalah kata sambung ahetuka diti apa itu ahetuka diti? Pandangan fatalistik pandangan fatal ya pandangan fatalistik tentang tiadanya sebab ahetuka kan sebab tentang tiadanya sebab karena ajaran buddhism adalah pacaya ya ingat gak pacaya itu adalah patana ya ada hukum yang sebab-sebab yang saling bergantungan tapi kalau orang sekarang mengatakan bahwa teman-teman harus tahu di jaman sang buddha itu paham ini menjadi paham ahetuka wadah ya pandangan ini menorak tentang apa ya kesucian suci itu gak akan suci itu harus gak apa gak tiba-tiba ujuk-ujuk gak begitu ya ya yang apa kita bisa lihat misalnya di jaman sang buddha ada seorang Brahmana namanya pandangan ini ya dulu ditolak jaman sang buddha namanya Maka ya Maka 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 Ligo Sala ya si ajaran si Brahmana Maka Ligo Sala ini mengajarkan ajaran tentang apapun kejadian yang dialami oleh seseorang gitu ya apapun gitu ya apapun kejadian yang dialami seseorang seseorang gitu ya tidak disebabkan oleh apapun tidak disebabkan oleh apapun ini pandangan ini ada nih jaman sang buddha ya ada di jaman sang buddha jadi artinya tidak 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 ada sebab apapun walaupun itu ada perbuatan baik dirinya sendiri ya ataupun perbuatan dari orang lain itu tidak ada akarnya gitu ya ataupun perbuatan oleh apa namanya lingkungan yang tidak ada jadi tidak percaya itu nah menurut si Maka Ligo Maka Ligo Sala gitu ya bahwa bahwa kama-kama karma-karma gitu ya bahwa yang namanya kama kama-kama yang belum masak yang belum masak gitu tidak akan bisa dibuat tidak akan bisa gitu ya dibuat masak melalui praktek moralitas dibuat dibuat masak melalui apa silawata 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 itu adalah praktek moralitas ya atau melalui proses yang namanya brahmacarya hidupan suci tidak dapat begitu kalau orang ingin pengen tidak ada apapun dia mau bawa jadi biku mau jadi pencerama mau jaga sila dia tidak akan bisa membuahkan akan membuahkan hasil karena tidak ada akhir itu jadi teman-teman harus tahu ada di zaman Sang Buddha namanya Makhali Gosala lalu ada pandangan kedua ya pandangan kedua tentang tiga cara pandangan kedua adalah tentang yang disebut sebagai akhiria 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 apa akhiria diti akhiria diti adalah pandangan tentang gitu ya tidak tampaknya tidak tidak dampak tidak adanya dampak tidak adanya ini kan sebab gitu ya tidak adanya akibat gitu ya tidak adanya akibat dari perbuatan gitu ya dari perbuatan tidak ada nah pandangan seperti ini oleh siapa biasanya di zaman Sang Buddha ada namanya kalau teman-teman purana kasapa purana kasapa punya ini dulu punya pandangan ini ya purana kasapa itu menolak menolak apa dia dia menolak bahwa buah dari karma baik ataupun buruk dia gak percaya adanya buah dari karma baik ataupun kamaburu gak percaya teman-teman bahkan dia bilang Maharaja apabila ada seseorang yang melakukan sebuah atau permintaan seseorang untuk melakukan memancung meminta seorang untuk menyiksa dan segala macam itu tidak ada hasil gak akan berakibat lakukan aja boleh itu yang bahaya itu namanya dulu purana purana kasapa ya jadi ajaran purana kasapa ini mengajarkan tentang tidak adanya kejahatan gitu ya dia mengajarkan tidak adanya kejahatan tiadanya kejahatan gitu ya jadi kejahatan dan buah dari kejahatan dan buah dari kejahatan cerem ya jadi kita ini berbuat silahkan seenak-enaknya saja nah yang ketiga pandangan yang ketiga kalau Anda punya pandangan tiga pandangan ini bahkan Anda akan masuk dalam nyata ketika Anda mempertahankannya sampai menjelang kematian pandangan pandangan nihilisme nihil itu adalah nata pandangan yang sebut sebagai nati kaditi nati kaditi nati kaditi adalah pandangan nihilisme nihil nihilis pandangan nihil nah di jaman sang Buddha ada yang namanya pernah dengar enggak seorang yang namanya pertapa ya ajita kesamkambala 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 menyatakan kepada di jaman itu mengatakan bahwa keyakinan terhadap karma karma keyakinan terhadap karma kita tahu ya mau karma baik ataupun karma buruk gitu ya keyakinan terhadap karma baik dan karma buruk itu ketika yang terhadap karma baik kor buruk gitu ya kalimatnya ya dan buahnya tentu ya kita bicara buahnya hanyalah hayalan gitu kayanya hayalan saja katanya ya katanya dia bilang hayalan saja persepsi saja dia bilang hanyalah hayalan hayalan semata ini karena mungkin karena enggak ada pembuktiannya gitu ya kenapa dia bisa mengatakan begitu karena setelah kematian karena karena kata dia bahwa setelah kematian gitu ya sudah tidak ada kehidupan sudah tidak ada kehidupan gitu dan orang akan terurai menjadi elemen-elemen patawi datu apodatu tejo datu begitu menurut pandangan si ajita kesang kambala jadi jelas sekali ya teman-teman bisa melihat seperti itu ya betapa ajita kesang kambala ini dikenal juga ajaran kesang kambala ini dikenal sebagai kalau kita lihat sebagai ini ajarannya sebagai apa sebagai paham yang disebut uceda terkenalkan uceda ya uceda itu adalah tentang kemusnahan musnah kemusnahan gitu ya uceda wada nah sekarang kita lihat dari buku yang lain ya kalau kita teman-teman mau melihat di kitab yang namanya apa ya Kugala Panyati ya di kitab Kugala Panyati kita bisa menemukan teman-teman sekalian ada 5 Garuka Kama ya 5 Garuka aku salah ya 5 Garuka aku salah Kama ada 5 Garuka Kama ini yang dan plus tentu memegang teguh pandangan salah ya memegang teguh pandangan salah gitu ya maka sudah pasti ya dia akan sudah pasti dia akan bergerak maju bergerak maju kemana ke alam yang disebut alam apa ya neraka bergerak maju itu dalam bahasa paling namanya dalam bahasa Kugala Panyati adalah Abah Abah Bagama Abagamana ya bergerak maju ya jadi dia bergerak maju gak ada yang menghalangi gitu ya ya karena penuh dengan kekotoran batin gak ada yang menghalangi maka gak ada perintangan juga sehingga apa sekali yang terjadi dia pasti akan bergerak maju kemana ke alam-alam yang tidak menyenangkan itu alam-alam neraka gitu ya teman-teman sekalian jadi jangan sepelekan ya lima perbuatan yang tidak yang buruk itu ya itu tadi disebut sebagai apa teman-teman Garukha Kama ya jadi yang pertama itu adalah Garukha Kama ya nah yang kedua sekarang yang kedua kita berbicara karma dari karma menjelang kematian atau disebut sebagai asanya asanya karma apa itu asanya karma karma yang dekat dengan kematian jadi teman-teman yang ingin lihat ya kalau Garukha Kama tidak berfungsi maka fungsi apa tidak kalau kematangan Garukha Kama tidak matang di kehidupan saat ini tidak berat maka dia akan matang menjelang kematian kita lihat ya sekarang asanya karma itu yang bagaimana ya kita lihat sekarang kategori yang disebut sebagai asanya karma yang kedua ya asanya karma nah teman-teman karma ini apa ya menjadi menjadi kelompok kedua setelah setelah Garukha Kama ya nah kalau misalnya seseorang apa sih dimaksud dengan kama asanya kama ini kan kita beritahu ya adalah karma ya karma yang baik atau buruk itu tentu ya karma yang dilakukan di saat di saat apa ya kami dilakukan baik atau buruk gitu ya di dekat kematian gitu ya di dekat kematian makanya karma yang menjelang kematian ini ini adalah karma yang sangat menentukan di mana kita akan dilahirkan. Nanti saya ceritakan. Jadi teman-teman harus tahu, kalau kita berbicara karma, karma ini adalah menjadi karma terakhir pada saat seseorang menjelang kematian. Saya ingin memberikan contoh, karma yang menjelang kematian itu seperti apa. Kita lihat literatur-literatur tipik taka yang ada. Misalnya ada seorang yang disebut sebagai, namanya Tambadatika. Tambadatika ini seorang Algojo. Di zaman Sang Buddha, Algojo. Dia itu adalah seorang Algojo, namanya Tambadatika. Seorang Algojo. Kerjanya juga memenggal kepala. Dia kerja menjadi seorang Algojo selama 55 tahun. Bayangkan. dan apa yang terjadi, dia mendapatkan mendengar ceramah singkat sebenarnya oleh yang Arya Sariputa. Pada saat dia mendengarkan ceramah dari Arya Sariputa, si seorang Algojo yang namanya Tambadika ini nggak bisa konsentrasi. Tidak bisa konsentrasi. kenapa? Kenapa? Karena gelisah. Ya dong, karena dia tiap hari kerja sama 50 tahun membunuh banyak orang. Kan ya, teman-teman ya. Kenapa? Dia dihantui. Dia dihantui oleh apa? Oleh bayang-bayang kejahatan yang dilakukan sejak menjadi Algojo ini. Tapi apa yang terjadi di saat menjelang kematiannya, dia berhasil merenungkan karma baik yang telah dilakukannya. Yaitu apa yang mempersembahkan bubur kepada siapa? Kepada Bante Sariputa. Ini yang diingat terakhirnya doang. Karma ini karena dia lakukan menjelang kematian, maka dia akhirnya lahir di surga yang namanya Tusita. Dewa. Alam Dewa Tusita. Jadi Anda bayangkan, jadi kalau begitu, kita tahu ya, berarti ternyata yang disebut karma menjelang kematian itu mendukung, menyokong di mana dia akan dilahirkan. Ini kalau karma buruk, itu semenjelang ingat karma baik, dia lahir di alam bahagia. Kita pernah punya juga dua cerita lagi, misalnya apa? Ratu Malika. Masih ingat Ratu Malika. Ya? Kalau kita bicara Ratu Malika, sama. Malika itu L-nya mesti dua. Malika ya. Kalau kita lihat Ratu Malika, Malika itu, waduh, dia itu gemar sekali berdana kepada Sang Buddha. Tapi apa yang terjadi? Dia selalu, dia berdana sering kepada 500 sangga loh, setiap hari. Tapi menjelang kematiannya, dia pernah menyesal, karena pernah berbohong dengan Raja Pasanedekosala. dan apa yang terjadi akhirnya? Ratu Malika ini lahir di alam neraka. Tapi dia nerakanya cuma tujuh hari ya. Karena si Raja Pasanedekosala tanya terus kepada Sang Buddha. gitu ya. Nah, jadi karma asanya Kama ini adalah karma yang, kalau Garuka Kama tidak bekerja, Garuka Kama tidak berfungsi, maksudnya kematangan Garuka Kama tidak muncul, maka yang disebut kematangan berikut adalah asanya Kama. Kama yang matang menjelang kematian. Nah, lu Romo kalau sekarang asanya Kama ini misalnya tidak muncul, gitu ya, karena Anda mungkin sehat-sehat saja, maka yang ketiga adalah acinya Kama yang akan menjadi kematang. Apa itu? Acina. Inget Cina ya. Acina Kama. Acina Kama adalah karma yang dilakukan karena kebiasaan. Kama kebiasaan. Nah, jadi kalau Garuka Kama tidak bekerja, eh tidak matang, maka asanya Kama matang. Kalau asanya Kama tidak matang, maka acinya Kama jadi matang. Nah, kita lihat apa itu yang disebut sebagai acinya Kama. Nah, nah teman-teman, kalau kita berbicara acinya Kama, karma ini adalah karma kebiasaan. Kenapa disebut karma kebiasaan? Karena berulang-ulang dilakukannya. berulang-ulang dilakukan. Atau perbuatan ini enggak hanya berulang, atau sekali dilakukan, sekali. Hanya sekali. Hanya sekali dilakukan. Tetapi pada saat melakukannya, dia sangat menikmati. jadi Kama kebiasaan. Maka disebut sebagai Kama kebiasaan. Jadi kalau begitu, acinya Kama, Kama kebiasa ini apa? Karma yang telah berulang-ulang dilakukan, karma yang telah berulang-ulang dilakukan, dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu yang lama, atau walaupun sekali, walaupun satu kali, saja, tetapi Kama tersebut, tetapi Kama tersebut, penghasil perasaan sukacita, penghasil perasaannya namanya Somanasa. Perbuatan ini jadi Somanasa. Karena Somanasa Janaka, Somanasa Janaka, penghasil Somanasa Janaka, atau perasaan sukacita, atau, ini perasaan sukacita, perasaan sukacita, atau, atau, yang disebut Santa Pajanaka, Apa itu Santa Pajanaka? Penghasil kesedihan. Perasaan sedih. Jadi kalau Anda berbuatnya senang, atau sedih, yang walaupun sekali, atau berulang-ulang, maka dia akan menjadikan perbuatan ini, menjadi perbuatan yang disebut sebagai acinya kamar. Bisa saja, karena ini perbuatan ini, penuh-penuh dengan sesenang, ataupun perasaan sedih, maka dia, apa yang terjadi? Dua ini jadi apa? Sering diingat. Sering. diingat. Karena sering diingat, kan jadi berulang-ulang lagi, kan? Dan setiap kali diingat, setiap kali diingat, selalu menghasilkan perasaan lagi. perasaan lagi. Maupun itu suka cita, maupun perasaan bersalah. Perasaan, ataupun perasaan suka cita, ataupun perasaan bersalah. perasaan bersalah itu jadi, kalau kalimat bahasa pali, jadi kuku, cak, wipa, wipatisara. Wipatisara. Contohnya apa nih, Romo? Teman-teman ya. Teman-teman pernah ketemu dengan istilah yang namanya, ada seorang biku, namanya biku, damika, upasaka dia. upasaka damika. Di Dhammapada ada kayaknya. upasaka damika. upasaka damika ini sering berdana makan, kepada para biku. karma yang dilakukan itu, upasaka damika ini sering berdana makan, kebutuhan pokok bagi para biku, dan karena perbuatan ini, karena dia sering berbuat baik, maka apa yang terjadi? Dia dilahirkan di alam bahagia. Tapi masih ingat nggak, ada satu orang, apa ya, si pandai jagal, apa sih, si sukang jagal. Jagal sapi, siapa namanya? Jagal sapi siapa? babi ya, penjaga babi itu. Apa siapa sih? Cunda. Cunda ya. Kalau kita bicara cunda, gitu kan, karena dia tiap hari memotong babi kan. Makan, motong babinya, dan menjelang kelahiran kembali, apa yang terjadi, si cunda ini lahir di alam. Karena dia sering memukuli, memukuli, dan menjelang kematian, dia suaranya sama percis, seperti yang dia pukul. Nyakinya kama. Nanti teman-teman bisa bacalah ceritanya. Karena kita kan hari ini tidak detail terkait dengan, apa namanya, dengan hal itu. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat. Teman-teman sudah ada wakti, ya, Yang keempat, terkait dengan karma menurut kematangannya. Pakadana pariyaya. Yang keempat, ada sebut sebagai katata kama. Katata kama. Katata kama adalah kama cadangan. Kama cadangan. Jadi teman-teman ya, ingat dia baik-baik. Kalau kita bicara kematangan, yang disebut sebagai pada pakadana pariyaya, kalau garuka kama nggak muncul, kematangannya, maka yang muncul adalah asanya kama. Kalau asanya kama nggak muncul, maka yang muncul adalah acinya kama. Kalau acinya kama nggak muncul, maka yang muncul adalah katata kama. Gitu ya. Urutan kematangannya adalah segitu ya. Garuka, asanya kama, acinya, dan katata. Ya, teman-teman bisa paham itu ya. Ini karena urutan kematangannya. Sekarang kita lihat. Apa yang dimaksud dengan kategori sebagai katata, katata kama. Atau disebut kama cadangan. Karma ini jadi karma kelompok keempat, karena kama cadangan. Jadi kita tahu bahwa karma cadangan ini adalah karma yang munculnya kalau karuka kama nggak muncul, acinya kama nggak muncul, atau karma kebiasaannya nggak muncul, asanya sata. gitu ya. Maka, ataupun jalan kematian nggak muncul, maka yang muncul adalah katata kama. Nah, katata karma ini adalah tidak banyak diulang-ulang. Kamanya tidak banyak diulang-ulang. Kamanya tidak banyak diulang-ulang. Tidak banyak diulang. Karena dia tidak banyak diulang, tidak banyak dilakukan, jarang diulang-ulang ya. Kalau karma yang jalan diulang-ulang ini namanya abahula kama. Abahula kama. Ini karma ini, mau karma baik atau karma buruk, yang dilakukan di kehidupan apapun, ini karma baik atau buruk, gitu ya. Itu karma baik atau buruk, yang telah dilakukan, gitu ya. Yang telah dilakukan di kehidupan manapun. di kehidupan manapun yang berpotensi apa ya, menghasilkan Pati Sandi Cita, Pati Sandi Winjana. Apa itu Pati Sandi? Penyambung kelahiran kembali ya. Penyambung kelahiran kembali. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kalimat begini, kalau garuka kama gagal, gitu kalimatnya lah. Kalau garuka kama gagal, kalau asanya kama gagal, kalau acinya kama gagal, kata-tata kama memainkan peran. Gak bakal gagal dia. Ya teman-teman ya, karma ini gak akan gagal. Kenapa? Karena kita bicaranya kematangan tadi. Karma acinya kama ini adalah karma yang gak diulang-ulang, tapi karma ini, dia akanlah berpotensi menghasilkan penyambungan kelahiran kembali. jika garuka kama tidak memiliki peran, asanya kama tidak memiliki peran, acinya kama tidak memiliki peran, maka yang akan memainkan peran adalah kama cadangan. Jadi, sama ya kayak pemain ya, kalau pemain atau ban serep gitu ya, akan dipakainya kalau ban utamanya atau ban itunya rusak ya, atau pemain cadangan itu kan, kalau pemain utamanya, pemain cadangan itu pemain pengganti gitu ya, kalau cedera atau sakit. Begitu Cilusi, kita sudah membahas kama dari sisi kematangan. sudah jam sembilan. Baik, Romo, terima kasih. Untuk selanjutnya, jika teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung dianjut. Ini kama cadangan, apa yang dimaksud dengan kama cadangan? Maksudnya, contohnya, contoh perbuatan begitu, Romo. Ya, itu tadi tuh, Cilusi, apa Ibu Cihelina, agak susah, karena karmanya nggak diulang-ulang gitu, karmanya random gitu, jadi kita akan melakukan ini, melakukan ini pada saat nanti, pada saat nanti, kalau misalnya Garuka Kama tidak matang, lalu Asanya Kama tidak matang, lalu Aciknya Kama tidak matang, nah yang matang adalah Katata Kama, nah Katata Kama itu karmanya banyak, jadi apa itu, jadi yang hanya sekelibat-sekelibat gitu loh, Cilusi. Jadi karma yang nggak rutin kita lakukan, tapi tiba-tiba dia bisa muncul gitu loh, menjelang Pati Sandi. Nggak dijelaskan sih di buku, apa, Kama dan Putaran Kelahiran, contohnya seperti apa, karena tadi, karena definisinya adalah, dia menjadi karma cadangan, urutannya adalah, ketika Garuka Kama tidak berbuah, menjelang kematian tidak berbuah, Kama kebiasaan tidak berbuah, baru ini yang matang gitu. Nah ini tidak dijelaskan, contohnya seperti apa. Begitu Cia Irina, jadi karena kalau yang lainnya kan diceritakan, karena kan disebut Abha Hula Kama tadi, Abha Luka Kama itu adalah, karma baik atau karma buruk gitu ya, yang menghasil, karma baik atau karma baik, yang dilakukan dimanapun, karena dilakukannya dimanapun, di kehidupan masa lalu pun gitu loh, jadi ini kan kita nggak tahu nih, karma ini yang matangnya, apakah di kehidupan yang pernah kita lakukan, di kehidupan saat ini, atau di kehidupan- kehidupan sebelumnya. Makanya tidak diketahui, itu loh Cia Irina ya. Terima kasih Romo. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung di unmute. Romo kalau kayak hobi mancing gitu kan menyenangkan ya Romo ya. Itu termasuk karma berulang nggak sih Romo? Karena kan menyenangkan ya kalau mancing ya Romo ya. Iya kan berulang-ulang ya, karma yang dilakukan, dengan bahagia lagi. Jadi kebiasaan ya. Dengan bahagia lagi Romo. Iya. Karma kebiasaan itu kita tahu kan, definisi karma kebiasaan itu lah, karma yang dilakukan berulang-ulang, mancing kalau sekali ya, jadi kan tata kama, tapi kalau mancingnya setiap seminggu sekali, dan berulang-ulang, jadi acinya kama. Gitu kan. Tapi sekali lagi tadi, kematangannya, itu kan misalkan kematangan kan, kalau misalnya buah itu matang itu, kalau buah itu, karmanya dilakukan adalah karma yang berat. Atau karma menjelang kematian. Karma menjelang kematian itu namanya disebut, kalau kita bicara kematian itu kan ada tiga. Nah, saya ambil contoh begini nih, saya ambil contoh ya. Saya belum kasih contoh ya. Kalau misalnya, di bukunya, kenapa karma terlahir yang disebut sebagai, acinya kama itu menjadi karma penentu, di mana kita akan dilahirkan. Kalau kita lihat, saya ambil contoh begini. Contohnya saya mau buat pakai gini. Ini ada kandang. Ini adalah kandang sapi. Ini pintu. Ada pintunya. Setiap pagi kandang sapi-sapi ini, saya pakai warna lain. Setiap pagi, setiap pagi, ini setiap pagi sapi-sapi ini, dikasih ke padang rumput. Menjelang sore, sapi-sapi ini dimasukkan ke sini. Saya tanya sama teman-teman sekalian, sapi mana yang datang bisa di keduluan ke sini, ke masuk kandang? Biasanya sapi apa? Sapi muda. Sapi yang masih gagah. Tapi sapi yang tua, dia masuknya ke belakangan. Betul nggak? Masuknya belakangan. Pada saat ini dia masuk ke belakangan, kan ditutup pintunya. Besok pagi, ketika pintu ini dibuka, mana yang keluar duluan? Sapi tua. Sapi tua ini nggak dekat pintu, kan? Jadi inilah sebut sebagai asannya kama. Kama menjelang kematian. Kalau kita bicara asannya kama, kama menjelang kematian itu seperti itu. Perbuatan terakhir yang dilakukan ini menentukan juga kehidupan yang akan datang. Makanya kita bicara nanti, karena kita belum bicara kematian, cuti ya. Kalau kita bicara cuti, kita belum ya, nanti kita bahas. Nanti di pertemuan selanjutnya. Kan cuti itu kan ada tiga gambaran, kan? Ada kama, ramana, perbuatan terakhir, objek perbuatan terakhir, makanya jadi asannya kama, kan? Lalu yang disebut adalah kama nimita. Kama nimita, kalau sudah kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena sudah terbaring kaku, atau kita sudah tidak bisa bergerak, sudah terlalu tua. Karena kita terbaring terus, yang muncul adalah kama nimita, simbol karma. Atau gati, simbol tujuan. kan orang di Indonesia, WHO mengatakan bahwa, hampir seluruh orang di dunia, kalau menjelang kematian, dia harus sakit dulu tubuhnya. Terima kasih sang buddha ya. Sesuai dengan itu. Kalau tubuh kita sudah terbaring sakit, di rumah sakit, misalnya, dengan infusan dan segala macam, kan enggak ada karma yang kita lakukan. Enggak ada karma yang kita lakukan, kan? Kita hanya diinfus. Ada kita hanya ngebayang, yang muncul apa? Kama nimita, gati nimita, pasti muncul. Gitu ya. Makanya, sekali lagi, tapi kama menjelang kematian ini, dia akan matang kalau Garuka Kama tidak berjual. Gitu ya. Jadi seperti kayak gitu, Ciarina. Sekedar, apa namanya, sekedar masukan. Silusi ya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Kalau ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute. Romo, saya mau tanya. Romo, ada yang bilang, kalau menjual sarang burung, Romo. Itu katanya enggak bagus ya. Itu menurut, ini gimana, Romo? Nanti kita bicara tuh, pada saat kita berbicara, nanti di minggu depan, misalnya, terkait dengan, apa ya, kita bicara, berdasarkan waktu kematangan. Tadi kan kematangannya. Nanti kita bicara waktu kematangannya, karena kita akan terkait dengan, buah yang kita hasilkan, kalau kita berbuat baik, ini kan ada buah, ada buahnya ya. Ada karma, karma itu kan, kalau kita berbicara pelanggaran sila, nanti ya. Kalau di, ada, kita bicara begini, ada mata pencarian benar. di jalan utama berusul delapan, kan ada, mata pencarian benar. Mata pencarian benar itu, salah satu di antaranya, masih ingat enggak? Ada perdagangan, yang enggak boleh kita lakukan ya. Kalau kita memiliki sila wisudi, sila wisudi, wisudi itu adalah kemurnian sila. Nah ya, kalau kita bicara kemurnian sila, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah, sama, kamanta atau sama waca dulu ya, sama waca, ucapannya benar. Sama, kamanta, gitu kan. Sama, Ajiwa. Apa itu sama, sama waca, ucapannya benar. Ucapan benar itu, ucapannya tidak bohong, tidak kasar, tidak bergunjing, tidak fitna, tidak hoak, gitu ya. Saya pernah belajar itu. Sama kamanta adalah apa ucapannya? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berjina. Nah, ternyata, supaya sila ini murni, tidak hanya ucapan kita benar, perbuatan kita benar, tetapi juga, penghidupan kita benar. Penghidupan sama Ajiwa ini, kalau Anda seorang biku, Anda seorang biku, Anda nggak boleh dagang. seorang biku tidak boleh berdagang, karena hidupnya ditopang oleh umat. Biku tidak boleh berdagang. Tapi seorang perumah tangga, nggak boleh, nggak kerja, harus kerja, karena kan dia bukan biku. Nah, ketika dia bekerja, atau berdagang, kan ada beberapa syarat yang tidak boleh. Kalau dia berdagang, misalnya berdagang senjata. Berdagang senjata, berdagang apa lagi? Berdagang makhluk hidup, kalau tidak salah. Berdagang makhluk hidup, berdagang apa lagi? Racun. Sama perdagangan apa? Trafficking. Trafficking yang jual beli orang, itu termasuk gini, makhluk hidup. Dan berdagang senjata, racun, sama satu lagi itu. Berdagang apa namanya? Turunan dari, turunan dari itu tadi, yang tadi, turunan dari makhluk-makhluk tadi. Termasuk diantarnya mungkin, udah sebagian orang bilangnya, kan itu kan ekologi yang namanya, sarang burung walet, apanya sih itu walet? Setahu saya itu adalah air liurnya, kan ya? Atau apanya, saya lupa itu. Walet itu kan sarangnya adalah air liurnya. Air liurnya. Ya, dan dia bikin sarang itu untuk dia menetas. Kan begitu ya? Awalnya dari seriti ya, burung seriti bertelur, seluruhnya diganti, nama burung walet, telur burung walet, ketika burung walet itu dikerami oleh seriti, anak burung walet muncul, seritinya kabur. Waletnya yang tinggal di situ. Dan itu air liurnya si walet, kan? Nah, apakah ini melanggar sila? Ya, mungkin melanggar sama awi jiwa aja. Pata pencari atau penghidupan yang tidak benar saja. Sekarang mungkin kita bicara beginilah, Anda dagang sarang burung walet, kaya raya nggak? Tata-tata kaya raya ya? Kaya. Ya, kaya raya ya? Saya tanya, kaya raya Anda, uang Anda, misalnya, maaf, uang Anda nggak habis tujuh turunan nih? Kalau uang Anda yang kaya raya ini, uang Anda tidak convert dengan kebaikan, rugi loh. Rugi nggak? Rugi. Oke, Anda mungkin punya sarang burung walet, Anda punya uang dengan mudah menjual sarang burung walet, lalu Anda cepat kaya raya, meskipun uang kekayaan Anda itu, Anda convert dengan kebaikan. Karena nanti satu sisi agama Buddha itu bilangnya begini, Anda penghidupannya tidak benar misalnya, tapi mungkin Anda berbuat baik dengan uang Anda yang Anda danakan, tapi sekali lagi nanti ke sila kemurnian sila Anda tidak murni, sehingga pada saat Anda meditasi, nggak susah untuk mencapai jana. Karena ada kaitannya dia. Ibu Elina. Terima kasih, Romo. Berarti kalau kayak kita iniin sarang lebah, apa, ngambil madu dari lebah juga kurang lebih termasuknya, Romo, ya? Ya, tadi yang saya katakan, itu kan masuk dalam kategori penghidupan yang tidak, penghidupan yang tidak benar sebenarnya. Hanya penghidupannya, ya? Penghidupan. Kalau mau, misalnya kita nelayan, terus kita bilang, oh, nelayan ini nggak bagus, gitu ya? Nggak bagus, terus jangan nelayan. Nanti kalau dia nggak nelayan, dia nggak bisa makan, meninggal, salah juga kita, ya? Emang susah juga sih. Kita kasih, jangan kasih ikannya, kasih kailnya saja. Misalnya begitu ya, kasih pancingnya. Kalau dia nggak biasa mancing, untuk dapetin ikan, itu pancingnya dipatahin, dia tusuk-tusuk buat tari ikan. Kan begitu cerita. Ya, semua butuh pembimbingan, butuh monitoring, butuh training, butuh segala macam, gitu ya. Makanya betul, harusnya adalah asewana cabalanang, panditanan casewana. Jangan bergaul sama orang-orang tidak bijak tanah. Karena pasti kita akan mudah menderima buah karma buruk. Kalau kita sering bergaul sama orang-orang tidak baik. Supaya karma buruk sih kita tidak berbuah, harus panditanan casewana. Harus rajin berbuat baik. Bisa rajin berbuat baik, harus ketemu dengan kalian yang minta. Ya, pelajaran kelas suta, kelas abidama. Itu kan kelas-kelas kita berbuat baik terus, karena kita diingatkan untuk berbuat baik. Begitu sih, Cedulis. Baik, Omos. Terima kasih, Omos. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung di-unmilk. Nanti itu akan bicaranya, yang mas kait sama jiwa, sama kamanta, minggu depan ya, Bu Herina ya, terkait dengan tempat kematangan. Terima kasih, Omos. Waktu hari Sabtu saya lupa, Omos. Dibatang. Dibatang. Kadang-kadang pengen ikut juga dengar-dengar. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung di-unmilk. Setelah kita belajar ini, Romo, maksudnya jadi kita sehari-harinya harus kita benar-benar berusaha menjalankan, berpegang pada sila, daya lain-lain seperti Romo yang uraikan tadi, Romo ya? Kalau kita sudah memahami tentang hukum kama, ya Cirena ya, itu kita maaf untuk melakukan sebuah yang namanya, karena karma itu kan, kalau kita bicara karma kan bisa melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran kan? Serem loh sekarang ya. Kalau kita sudah ngerti hukum karma, berucap saja belum tentu benar. Ya? Berbuat juga belum tentu benar. Makanya kenapa? Kita tahu sekali biji itu ditanam, dan kalau nanti dia pohon itu berbuah, buahnya pasti banyak. Gitu kan? Tapi kita harus tahu juga Cirena, pohon kalau condongnya ke kiri, nanti kalau rubuh ke mana? Kiri. pohon kalau condongnya ke kanan, kalau dia rubuh pasti ke kanan. Ini life cycle ini hidup kita nih kayak gini. Kita kan tetap tahu nih, kita condongnya ke mana nih. kalau Anda setiap seminggu dua, tiga kali belajar Abhidham, belajar Tuta, Anda sudah tahu condongnya ke mana nih. Dan kalau ini rubuh, jatuh, dia tidak akan pernah jauh dari. Bisa nggak dari kanan kita tarik ke sini, ada kok, tapi impossible. Butuh banyak tenaga. Sama. kehidupan kita itu seperti pohon akan condong ke mana nanti menjelang kematian. Yang disebut tadi sebagai apa? Kama kebiasaan nih. Artinya kama. Kama kebiasaan itu membuat kita jadi condong. Membuat kita jadi condongnya ke mana. Dan kita juga bisa tahu kan, kita condongnya ke mana setiap kali ini. Karena kita sering belajar Dhamma, kita kena bertemu dengan orang-orang baik kan, Kalina Mita, betul nggak? Sejak kita belajar Dhamma, sejak kita belajar Abhidhamma, atau belajar Suta, nggak ada loh orang lain yang ngajak kita untuk berbuat buruk. Kecuali mungkin diri sendiri. Artinya kan kita sudah condongnya ke mana ada ketahuan. Dan karena kita sering melakukannya berulang-ulang, seminggu dua, tiga kali kita belajar, jadi kama kebiasaan nggak? Kama kebiasaan. Nggak dapet sinyal, nggak dapet link, juga sampai lupa saja kita tahu gitu. Saya pikir ini bagus jadi kama kebiasaan. Terima kasih, Ji. Terima kasih, Romo. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kita akan mengakhiri selasnya. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan dari Romo buat kita untuk selas malam hari ini, Romo. Terima kasih. Yang jelas, banyak manfaat yang bisa kita dapat dari kita belajar hukum karma. Bahkan karena kita belajar hukum karma, kita tahu bahwa perbuatan ini pasti harus berulang-ulang, perbuatan ini harus setiap yang kita tanam pasti menghasilkan, maka kita tidak akan pernah menyanyiakan kalimatnya. ketika ada kesempatan untuk berbuat baik. Bahkan, ketika kita makan sekalipun, kita masih bisa punya kesempatan untuk berdana. Dengan cara apa? Mungkin menyisakan makanan, sebelum kita makan, kita sisakan makanan itu untuk kita berikan kepada makhluk lain. Dengan demikian, karena kita tahu manfaatnya, bahwa sekecil apapun perbuatan baik ini akan menghasilkan hasil, maka kita tidak akan pernah menyanyiakan perbuatan baik sekecil apapun. Atau bahkan dengan kita belajar lebih lama seperti ini, kita takut tertimbul yang namanya akhiri dan otapa. Akhiri dan otapa itu adalah malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, kita akan sama-sama melimpahkan jahat kebajikan perbuatan baik kita pada malam hari ini. Setelah mendengarkan abidama, pembabaran dari Romo, kita akan sama-sama membacakan pati dana. Boleh saya minta Koh Hartono untuk mewakili, memimpin kita untuk membacakan pati dana, dan sekalian menutup dengan nama karat patah. Pada Koh Hartono, saya silakan. Terima kasih, Cik Lucy. para Rama-Ramani, Bapak, Ibu, Kalianamita sekalian, marilah kita melakukan dedikasi jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini kepada semua makhluk tanpa terkecuali dengan membacakan pati dana. Handa mayang pati dana gatayo, karo masi, punya sidani katasa, yananyanyi katanime, pesanca bagino hantu, satanan tapamanaka, yek piya gunawan takca, mayang mata pitadayo, ditakme capya ditakwa, anye majata werino, sata tithanti lo kasming, debu ma catu yonika, panjegat panjegat jatuh wakara, samsaran tak bawa bahwe, nyatang yek pati dana me, anumo danduk de sayang, yek jimang na paja nanti, dewa desang ni wedayung, maya dinana punyanang, anumo dana hetukna, sabi sata sada hantu, awera suka jiwino, kema padan cakapapontu, desasa sijatang suba, sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup dengan memberikan penghormatan kepada semutiratan dengan membacakan nama karagata. Arahang sama sambutu bagawa, udang bagawan tangu abhi wadin, suwakato bagawata damung, damung nakmasan, suwati wano bagawato sawakasanto sanggang nakman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan sabi sata bawang tu suki kata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Satu, satu, satu. Anumo dana, romo rupi atas. Anumo dana, romo rupi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semoga berhubungan. Terima kasih.